Intro Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep menggelar seleksi komputer assisted test bagi calon pengawas pemilu kecamatan. Sebanyak enam kebutuhan pengawas yang tersebar di lima wilayah kecamatan, Makrang dengan satu kebutuhan, Mandalek dengan satu kebutuhan, Segeri satu kebutuhan, Kalmas satu kebutuhan, dan Liukan Tupak Biring dua kebutuhan. Seleksi ini diikuti sebanyak 18 peserta yang dilaksanakan di Laboratorium UPT SMA Negeri 1 Pangkep, Senin 13 Mei 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep Syamsir Salam mengatakan, setelah melakukan evaluasi terhadap panwaslu kecamatan, ditemukan beberapa yang tidak memenuhi syarat untuk lanjut sebagai panwaslu. Koordinator SDMO dan Datin tersebut juga menambahkan bahwa seleksi ini dilaksanakan dengan sistem CAT yang hasilnya akan direngking. Pada tes CAT ini, tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Pangkep turut mengawasi berjalannya tes tersebut. Jadi, Bawaslu memiliki kebijakan kerukai panwaslu kecamatan yang eksisting. Jadi, dia sifatnya evaluasi kecuali ada yang TMS, tidak memenuhi syarat, baru kemudian dibuka rekrutan yang baru. Setelah dilakukan evaluasi, ada beberapa kecamatan yang dianggap TMS, tapi itu pun hanya beberapa orang saja. Misalnya, segiri satu orang, mandalai satu orang, lupakan tukar diri juga ada dua orang. Dengan berada yang kemacam TMS, ada diantaranya yang P3K, ada yang juga tidak mendaftar lainnya. Berdasarkan itu, maka kita melakukan seleksi. Terhadap itulah yang kemudian disebut mendaftar bahan. Dengan sistem musuh kreatif, yang kemudian kita biasa kenal dengan CAT. Jadi, kita akan merengking. Sampai sekarang, kita tidak tahu bagaimana mekanisme selanjutnya. Yang pastinya, pas kali ini kan ada esai. Ada esai kurang lebih lima nomor. Itu akan dijawab oleh kawan-kawan. Mereka ikut dengan kawan-kawan, makanya mereka akan dilantik secara bersama. Sampai berdasarkan regulasi, karena kita menggunakan Undang-Undang Nusku dan Undang-Undang Nusku dan Undang-Undang Nusku. Pemilihan ini. Masa kerjanya pasca pemilihan. Bupati maupun buku terbupati. Ya, kita berharap yang datang ini, atau yang ikut seleksi itu, ataupun yang ikut seleksi adalah mereka yang memang mempunyai nilai yang baik, memiliki nilai akademik dan integritas. Karena pengawas ini, integritas itu yang paling penting. Persoalan bagaimana nilai-nilai kecerdasan mungkin akan kita uji di CAD ini. Yang pentingnya, yang pastinya kami butuh orang yang berintegritas, memiliki etika yang baik. Terima kasih telah menonton!